Salah satu sunnah Rasulullah yang menjadi kebiasaan para sahabat adalah Kailuloh, yakni tidur sebentar di siang hari. Mengapa tidur di siang hari dan mengapa hanya sebentar? Ternyata penelitian pada tahun 2010 ini menunjukkan hikmahnya. Sebuah penelitian di City University of New York pada tahun 2010 menemukan bahwa orang yang biasa tidur siang dengan waktu 10-20 menit memiliki daya ingat yang lebih tajam dibandingkan orang-orang yang tidak melakukannya. Namun jika tidurnya terlalu lama, justru bisa menimbulkan masalah. Secara rinci, Indonesia Men's Health merilis hasil penelitian tersebut tidur siang 10 menit dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan ketajaman otak untuk setidaknya 2. 5 jam Namun manfaat ini tidak ditemukan jika tidurnya hanya 5 menit, Tidur siang 20 menit dapat meningkatkan reaksi dan performa terhadap tugas yang berhubungan dengan angka. Tidur siang 30 menit dapat membuat seseorang mengantuk selama 5 menit pertama setelah bangun kemudian segar selama 90 menit berikutnya. Tidur siang 45 90 menit tidak memberikan manfaat, justru membuat tubuh lebih lelah dari sebelumnya. Sedangkan tidur siang lebih dari 90 menit, justru mendatangkan masalah. Studi banyak ahli lainnya juga menunjukkan hal senada. Bahwa tidur sebentar di siang hari, kailuloh, bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan otak. Dr. James Maas, seorang pakar tidur dari Cornell University merumuskan, Tidur sebentar di siang hari dapat mengembalikan tenaga dan menjaga kesehatan. David Dines, dari University of Pennsylvania School of Medicine menemukakan, Tidur sebentar di siang hari dapat meningkatkan kewaspadaan, kemampuan memori, kemampuan motorik, pengambilan keputusan dan semangat, serta dapat menurunkan kemungkinan sakit jantung dan stres sebesar 30%. Beberapa abad sebelum penelitian-penelitian ini, umat Islam mengenal manfaat kailulah dari penjelasan Imam Ghazali dalam kitab. Ihya Ulu Mudin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!